Sementara itu pemirsa, hari pertama bulan suci ramadhan, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan, terutama harga ayam potong. Akibatnya, jumlah pembeli pun mengalami penurunan hingga 50 persen. Hari pertama bulan suci ramadhan, berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Meski tidak begitu signifikan, sejumlah pedagang dan pembeli di pasar muara ini mengeluhkan harga ayam potong mengalami kenaikan cukup besar, sehingga pedagang harus merasakan kurangnya daya beli masyarakat. Biasanya, per kilo harga ayam hanya Rp28.000 hingga Rp30.000, namun kini naik hingga Rp34.000 per kilonya. Dengan kondisi ini, pedagang harus menambah modal untuk bisa berjualan. Selain itu juga, para pedagang maku rugi karena daya beli masyarakat menurun, lantaran harga yang mahal, dan kondisi ini membuat pedagang ayam mengalami penurunan pembeli hingga 50 persen. Pedagang dan warga berharap agar pemerintah bisa mengendalikan harga di pasaran, guna menekan kenaikan harga kebutuhan pokok terutama saat bulan Ramadan dan menjelang lebaran nanti.